Pembangunan Tol Padam Pekan Baru Terutama Seksi 1 Padang Secincin Turut menjadi perhatian serius Polda Sumbar Kapolda Sumbar Ijen Pol Teddy Minasa Putra Berkomitmen mendukung percepatan pembangunan tol tersebut Hal itu ditekaskan Teddy saat berdikusi Dengan awal media di ruang kerja Kapolda beberapa waktu yang lalu Kami dan jajaran komit mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional ini, sebut Teddy Ia sendiri tidak menampik Kalau progres pembebasan lahan terbilang lamban Menurutnya, sejak awal opini yang dibangun ke masyarakat sudah salah Narasi ganti rugi lahan seharusnya tidak dimunculkan Karena masyarakat akan merasa rugi jika lahan diserahkan Apalagi di awal-awal memang ganti rugi yang diberikan tidak sesuai Sehingga memunculkan gejolak Seharusnya ganti untung bukan ganti rugi Minimal lahan masyarakat jangan diganti di bawah harga standar Tuturnya didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumber lainnya Teddy sendiri sedikit merasa kecewa ke pihak terkait yang bertanggung jawab penuh BPN Sumber Terhadap pembebasan lahan itu Hal itu karena pihaknya kurang dilibatkan dalam proses tol tersebut Ketika ada persoalan, baru penegak hukum dilibatkan dan dicari-cari Katanya Polda Sumber memiliki jajaran hingga ke bawah Seperti Polres, Polsek, Polsek Dan ada juga personel Babin Kemtipmas yang selalu turun ke masyarakat Dari awal mestinya harus dilibatkan Kita ada Babin Kemtipmas yang selalu berada di tengah masyarakat Dan ini harus dibangun sejak dini Sehingga proses pembebasan lahan tidak berbelit ujarnya Jadi gunakan masyarakat yang ada saat ini Termasuk Babin Dipori untuk sosialisasi dan edukasi tambahnya Kapolda sendiri menilai penghambat lambannya progres tol itu Karena ada mafia-mafia atau oknum yang bermain Jadi jangan ada lagi yang bermain ujarnya Bahkan sudah ada laporan yang masuk ke Polda Sumber Terkait persoalan pbebasalan itu di masyarakat Tapi kita suruh perdata dulu untuk penyelesaiannya Karena belum ada unsur pidana ujar Teddy Lebih jauh disampaikannya Meski bermasalah namun kabar baiknya Pembangunan tol tersebut bakal tetap dilanjutkan Bahkan progres tol juga sedang diusulkan Masing-masing bupati dan wali kota Yang daerahnya bakal dilalui jalur tol Kita sudah dapat infonya Kalau Menteri PUPR mau melanjutkan tol padam pekan baru ini Selain itu kita juga sudah diskusi Dengan Balai Besar Jalan Nasional, Fungkasnya Sebelumnya Pemprov Sumber juga komit Menuntaskan Pembebasan Lahan Tol Padam Pekan Baru Sesi 1 Padang Secincin Target pembebasan bulan Juli ini Diakini bisa terisasi mengingat sudah tidak ada lagi penolakan dari warga Sebagai informasi proyek jalan tol padam pekan baru Sepanjang lebih dari 260 km ini Terdiri atas 6 seksi Yaitu seksi 1 Padang Secincin 36,6 km Seksi 2 Secincin Bukit Tinggi 38 km Seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbu 34 km Seksi 4 Payakumbu Pangkalan 58 km Seksi 5 Pangkalan Bangkinang 56 km Dan Seksi 6 Bangkinang Pekan Baru 40 km Sa��gitu Semakin Kabahumboku Kasja Se